BKSAP DPR RI mendorong kolaborasi parlemen dengan akademisi untuk mengoptimalkan diplomasi soft power serta implementasi tujuan Sustainable Development Goals melalui dunia pendidikan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardhani Alisera mengungkapkan, diplomasi soft power di beberapa kampus di Indonesia. Salah satunya di Universitas Pamulang ini merupakan bentuk implementasi Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat. Usaha kita membangun diplomasi yang menyejahterakan bangsa. Bahagia sekali tadi pertanyaan dari para mahasiswa, dosen yang sangat aktif untuk menyampaikan, termasuk kalau buat saya yang paling utama adalah contoh nyata, berapa inisiatif private orang per orang itu mesti diberi kesempatan. Anggota BKSAP DPR RI Gilang Dila Farares mengungkapkan, diplomasi parlemen yang dilakukan BKSAP memiliki potensi sebagai konektor dan fasilitator bagi kampus nasional dengan kampus internasional. Saya yakin dan percaya diri bahwa nantinya kita bisa membawa pesan-pesan itu tersebut untuk bisa langsung disampaikan ke teman-teman legislasi kita yang ada di luar negeri untuk membukakan akses, sehingga nantinya kerjasama yang awalnya hanya dalam negeri bisa terbuka ke luar negeri. BKSAP DPR RI berharap melalui kegiatan BKSAPD di Universitas Pamulang dapat meningkatkan kolaborasi antara parlemen dan akademisi dalam mengoptimalkan diplomasi soft power. Dari Kota Tangerang, Vinita, TVR Parlemen, melaporkan.